Jadi kita akan ditanya oleh Allah tentang siapa? Tentang istri dan anak. Kita harus sibukkan ini, karena ini yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Allah gak akan tanya siapa memimpin kita, gak akan tanya Allah. Tapi kita akan ditanya, bagaimana kamu mendidik istri kamu dan anak kamu akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti. Kamu betul-betul memelihara di atas Quran dan sunnah, di atas tawhid, di atas sunnah, atau tidak? Kamu sia-siakan. Kan banyak sekarang rumah tangga yang berantakan itu. Karena apa? Karena suaminya sibuk dengan kerja, dengan usaha, dengan dagang, dengan politik, dengan yang lainnya. Sibuk dia. Berantakan istri dan anaknya. Dan ini terjadi. Sampai anak-anaknya juga narkoba, anak-anaknya gak sholat, anak-anaknya gak puasa. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dengan sebab ini. Karena suaminya sibuk dengan kerja, dengan dagang, dengan usaha, dan dia gak memperhatikan istri dan anaknya. Dia wajib untuk mengatur waktunya. Karena istri punya hak yang wajib dipenuhi. Anak juga punya hak. Wajib. Wajib.